KAK 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 Hai sahabat gak kerasa ya sekarang kita sudah menginjak di penghujung tahun 2022 Sudah terhitung hari kita akan segera memasuki tahun baru 2023 Di titik-detik penggantian waktu pada tengah malam identik dengan menyalakan kembang api dan hitungan mundur yang dinanti-nanti Nah di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat waktu tunggu pergantian tahun menggunakan aplikasi Canva Waktu tunggu ini bisa kalian gunakan juga pada saat acara opening atau event-event ya Seperti ini contohnya ya sahabat Nah tanpa basa-basi lagi mari kita mulai ke tutorialnya Oke sahabat langsung kita masuk aja ke aplikasi Canva ya Kalian bisa menggunakan Canva versi web atau versi aplikasi Nah disini aku menggunakan versi web dan kita masuk langsung ke menu yang kita tandai disini ya Menu video youtube Lalu kita klik aja Dan masuk langsung diarahkan ke pengeditan Ini adalah template-nya banyak ya sahabat Kalian bisa menggunakan condon yang ada di template Canva yang sudah disediakan Tapi disini aku akan membuatnya jadi kita langsung aja masuk ke latar belakang Disini aku akan mencari latar belakang yang gelap seperti malam hari ya sahabat Oke aku pakai yang ini aja Setelah itu masuk ke simbol plus yang ada di poncok kiri bawah Maaf masuk ke menu elemen Aku tuliskan di kolom pencarian itu kembang api ya sahabat Masuk ke pencarian grafis dan ini dia Aku pilih yang ini untuk animasinya ya Lalu aku akan menambahkan teks Yaitu waktu hitungan jam 23 malam Yang akan segera berganti ke jam 00 Ceritanya seperti itu ya Nah untuk penulisan angka terakhir Untuk detiknya itu kita pisahkan ya Jangan disamakan Jangan sekaligus ditulis bersama waktu yang pertama Jadi hanya angka yang terakhir aja kita pisahkan Karena nanti kita akan animasikan Hitungan mundurnya itu Hitungannya itu seperti berganti setiap detik Kita posisikan ya Lalu aku akan pertebal tulisannya Lalu aku gabungkan Pilih beberapa ini Menggabungkan ini supaya kita menyetingnya itu Tidak satu persatu Tapi keseluruhan ya Disini aku menggunakan efek neon Untuk tulisannya Lalu untuk warnanya Aku menggunakan warna kuning kemasan ya Sahabat Dan waktunya itu aku perkecil menjadi 1 detik aja ya 1,5 detik ya sahabat Waktu perhalamannya ini ya Jadi nanti Rubah-rubah Angka 5 nya itu Merubah menjadi angka 6 Itu hanya dalam waktu 1,5 detik Nah kita ganti lagi Kita duplikat Lalu kita ganti lagi Angka 5 nya ini menjadi angka 6 Tekan lagi tab nya yang di bawah Lalu kita duplikat lagi ya Nah kita animasikan dulu Aku memasukkan animasinya itu bergulung Jadi seperti pergantian waktu ya Nah kita duplikat lagi Angka 6 nya menjadi angka 7 Terus lakukan seperti itu Sampai waktu habis 5,9 Dan jam berubah menjadi jam kosong-kosong Setelah jam kosong-kosong ini Waktunya aku tambah menjadi 3 detik ya Sahabat Aku tambah animasi juga ya Lalu aku transparansikan Kita masuk lagi ke elemen ya Kita gunakan elemen kembang api ini Aku duplikat menjadi 3 Dan disesuaikan Tempatnya ya sahabat Untuk menduplikatnya Tekan saja elemennya Ada ya disitu Di atasnya Simbol plus-plus yang ada di Yang ada disana Nah Ini juga aku akan duplikat menjadi 4 Dan aku sesuaikan Ukurannya Ada yang besar Ada yang kecil Ini tergantung selera kalian ya Kalian bisa pakai Yang mana aja Tapi ini seleranya aku Lalu kita animasikan Jadi seperti pecahan yang muncul ya sahabat Nah disini untuk animasinya aku menggunakan animasi neon Nah setelah itu aku tambahkan lagi Blink-blink yang ini ya Seperti pecahan-pecahan api Jadi supaya lebih rame lagi ini aksennya Kita terus duplikat aja Lalu disebar dimana-mana Jadi seperti pecahan-pecahan api yang muncul Masuk lagi ke elemen Aku tambahkan lagi elemen yang Ya seperti itu pecahan-pecahan cahaya lagi Tapi yang agak kasar ya Nah oke disini aku menambahkan teks Tekstnya itu Happy New Year 2023 ya Lalu disini aku akan menubah fontnya Gaya tulisannya Kita sesuaikan ukurannya ya Oke dan tulisan ini bisa kita simpan ke tempatnya ya Maksudnya kita sesuaikan tempatnya Nah kita ubah tulisannya ke neon Lalu kita animasikan untuk kemunculannya Nah ini ya sahabat Untuk menyimpannya kalian bisa tekan Simbol fanah yang ada di pojok kanan atas Selalu klik unduh Dan file yang disarankan itu MP4 langsung aja kita unduh Nah setelah itu kita tunggu proses selanjutnya ya sahabat Proses pengunduhannya Sampai tersimpan ke galeri HP kita Dan ini dia hasil kerja kita kali ini Oke terima kasih sahabat Jangan lupa like, komen, dan share video kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching Selamat beraktifitas Dan See you next video Dadah Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih.